Hai, bareng lagi sama aku Amanda Di video kali ini aku mau buat satu menu Makanan juga buat kalian Dan kali ini Berbahan dasar Salmon lagi Ini yang kedua kalinya aku masak salmon Dan juga ada Jamur sitake Terus juga nanti aku mau bikin Sausnya, aku mau bikin Red wine lagi, cuman Untuk Saus red wine nya disini itu beda banget Karena disini aku pakenya sayur-sayuran Jadi langsung aku mulai aja Tapi pemikinan pertama Aku gak mau langsung ke Ikannya atau ke jamurnya Tapi lebih ke sausnya Karena dia itu makan waktu lebih banyak Oke langsung mulai aja Disini aku ada daging sapi Pertama mau aku panasin dulu Aku pakai minyak, olive oil Udah aku nyalain ya buat kompurnya Jadi tinggal kita gedein aja Selain bakal olive oil Disini juga mau aku tambahin buat butternya Untuk butternya seperti biasa ya Aku pakainya yang ele Disini aku pakainya 20 gram dulu Ini aku tambahin lagi dulu Dan nunggu bener-bener panas Baru aku masukin buat dagingnya Ini buat sausnya aja Jadi aku gak pakai banyak Udah panas Dan sekarang mau langsung aku masukin buat dagingnya Dagingnya aku bikin biar dia tuh agak kecoklatan Jadi emang bener-bener air di dagingnya itu dia keluar semua Karena ini nanti mau buat saus Tunggu aja dulu beberapa saat Dan disini aku mau ngasih lihat ke kalian Buat sayur-sayurnya yang aku pakai Disini aku ada wortel Terus ada tomat Untuk tomatnya aku pakainya tomat cherry Terus disini ada bawang putih Ada bawang bombay Mau langsung aku masukin sekarang Dan Disini nunggu bener-bener dia layu banget Baru mau aku tambahin buat Kaldu ayamnya Dan juga red line-nya Kalau disini kalau misalkan kalian gak ada red line Kalian bisa ganti sama red line juga Gak apa-apa Atau Lebih simpelnya Bisa dimasukin di ikannya juga Dicampur Kayak sebelumnya aku kemarin bikin Itu kan aku campur sama ke daging ikannya Oke dia untuk sayurnya udah layu semua Jadi disini mau aku tambahin buat ratuannya Mau langsung aku tuang aja Aku pakai ratuannya yang ini Bisa pakai apa aja Terserah kalian yang ada di rumah kalian Dan setelah ini aku tambahin buat kaldu ayamnya Oke disini aku tambahin sedikit garam Dan tinggal nunggu sampai dia bener-bener asat Dan buat sayur-sayurnya itu yang emang bener-bener Dia itu layu semua Sampai nyatu Jadi nanti balik-balik Oke disini kalian bisa lihat Aku matiin dulu ya Disini udah asat banget Dan terserah sih kalian mau saring atau enggak Tapi kalau disini aku sausnya gak aku saring Jadi biar Soalnya aku disini masak sayurnya Dia gak terlalu mateng banget Sampai dia asat Jadi cuman aku ambil beberapa saringnya Dan mau langsung aku sisihin aja Dan untuk step yang kedua Disini aku mau saute buat jamurnya Disini aku pakainya jamur sitake ya Kalian bisa pakai jamur apa aja Terserah mau pakai jamur enoki Atau mau pakai jamur yang lain juga bisa Yang penting biasanya jamur itu biasa digunain Kalau misalkan kalian di burger Itu makan pastiin bisa Soalnya lebih enak Teksturnya juga lebih bagus Oke Jadi aku mau cuci tempatnya dulu Nanti baru buat aku saute buat jamurnya Nah sekarang bareng lagi Di step yang kedua Aku mau masak buat jamurnya Disini aku udah panasin buat teflonnya Jadi langsung masukin buat butternya Buat butternya kalian kira-kira aja ya Terserah kalian sih pakainya Jamurnya seberapa banyak Jadi kalian sesuaiin aja Jadi biar butternya panas dulu Kalau misalnya kalian mau pakai olive oil Juga gak apa-apa Tapi aku disini pakainya batan Jadi biar dia itu lebih gurih Lebih berasa Kalau mau dicampur juga bisa Nunggu dia panas Dan agak kecoklat-coklatan Kayak butiran brown sugar Nah disini Buat jamurnya Aku cuma pakai jamur sama bawang putih aja Nanti bawang putihnya dulu Eh sorry Jamurnya dulu Baru bawang putihnya terakhir Oke dia udah agak kecoklat-coklatan Udah ada butir-butirannya Kalian bisa lihat Dan mau langsung aku masukin Buat jamurnya Biarin dia layu Dan aku mau tambahin juga Buat olive oilnya Jadi disini mau aku saute aja Cuma bedanya Disini aku pakai bawang putih juga Nanti aku disini Nunggu dia agak kecoklat-coklatan Semua ya Makanya sambil kita balik-balik terus Kecilin apinya Biar gak bosong Nunggu dia kecoklat-coklatan semua merata Baru kita tambahin buat bawangnya Kenapa tadi gak aku tambahin bawangnya dulu Soalnya nanti kalau misalkan kita tambahin bawangnya duluan Otomatis kan bawangnya akan lebih cepat gosongnya dibanding jamurnya Jadi nanti malah dia pahit Oke kalian bisa lihat Udah bener-bener kuningnya itu merata Dan terakhir Aku tambahin buat bawang putih cincangnya Jadi dibiar dia aromanya juga lebih wangi ya Soalnya kalau misalkan kita cuma ngambilin dari butter aja Soalnya kalau jamur kan dia Menurut aku pribadi Aromanya kurang kuat Kalau misalkan diginiin Soalnya kita cuma kita slice doang Jadi aku tambahin aromanya Bati bawangnya Jadi biar lebih wangi juga Warnanya bagus banget Ini bentar lagi mateng Jadi kita agak gedein Oke dan sekarang mau langsung aku angkat aja Matiin kompornya dan sisihin Dan di step yang terakhir Baru sekarang aku mau masak buat salmonnya Aku disini mau bikin skin salmon Jadi aku pilihnya yang ada kulitnya Kalian bisa lihat Dan disini udah aku garis garisin Dan mau aku keringin dulu pake tisu Oke ini super simple banget Dan disini mau aku taburin garam Oke disini ada lada hitam Tadi udah garam dan sekarang lada hitam Dan baliknya lagi Sama juga Dan disini mau aku kasih buat olive oilnya Karena disini aku mau bikinnya skin salmon Jadi aku mau bikinnya nanti dia crispy Nanti aku mau bikinnya kulitnya ya Yang crispy Jadi kalau atasnya Dia masih normal Biasa Agak kecoklat-coklatan Dan mau langsung kepanasin buat Teflonnya Ini yang tadi bekas mushroom Jadi gak aku buang ya Buat olive oilnya biarin aja Disini aku gak pake butter Jadi aku mau pake olive oil aja Kenapa? Karena aku mau bikinnya skin salmon Jadi pakainya minyak Jadi biar dia crispy Kalau misalkan pake butter kan Beda ya Menurut aku sih gitu Oke disini minyaknya jangan terlalu panas Eh sorry Jangan terlalu banyak juga Karena kenapa? Soalnya kan skin salmon Itu aku mau bikinnya kulitnya aja yang crispy Jadi nanti ada batasnya Baru kita balik Nunggu minyaknya panas dulu Baru kita masukin buat salmonnya Oke minyaknya udah panas Bisa liat Dan Langsung aku masukin buat salmonnya Kulitnya dulu Jadi kita tekan buat atasnya Kita Kecilin ya apinya Kita tunggu aja Jadi biar nanti dia ada kecoklat-coklatan bawahnya Ada garisnya Baru kita balikin Sembari nunggu Disini aku mau ambil buat piring buat platingnya Sekarang nanti mau langsung aku plating Kalian bisa liat Di bawahnya udah mulai ada garis kecoklatannya Jadi mau langsung aku balik aja Oke buat salmonnya udah mateng Dan udah aku matiin buat apinya Kemudian disini aku mau langsung plating aja Disini sebenernya tadi aku udah bikin Mas potato Tapi ini aku bikinnya lebih cair Dibanding biasanya Kenapa? Karena nanti ini aku taruh di bawahnya Dan mau aku puterin Langsung plating aja Ini aku bikinnya lebih cair dari biasanya ya Kalau misalkan kalian mau request dipisah juga bisa Dan Salamanya mau aku angkat aja Terserah kalian mau platingnya gimana Mau dibalikin atau enggak Disini aku bikinnya kan tadi skin salmon Aku bilang kalian bisa denger Disini crispy banget Nah tadi kan aku bilang aku bikinnya itu skin salmon Dan disini super garing kalian bisa liat Ini garing banget Dan Dan diatasnya disini mau aku kasih buat sausnya Yang red wine tadi Aku kasih diatasnya Tadi ada dagingnya juga ya Dan aku taruh juga buat jamurnya diatasnya Ini jamurnya gak usah banyak-banyak sih Karena kan atasnya dia udah ada sausnya tadi Kalau misalkan sausnya mau kalian saring juga bisa Cuman disini aku gak aku saring Aku taruh di pinggir-pinggirnya Sesanya Dan mau aku tambahin sedikit Daun dill diatasnya Oke dan selesai Selamat mencoba ya Selamat mencoba ya